Halo selamat malam teman-teman jumpa lagi di YTH Klana untuk edisi malam hari ini kita akan mengulas sedikit bareng dia fungsinya buat kehidupan sehari-hari saat kita berkeringat saat kita masih kegerahan ataupun pengen santai-santai nah ini barangnya cukup unik sekali karena dia masuknya di kategori kipas ya ini kipas topper fan USB dia interfacenya itu kipas kayak gini terus powernya dia USB ya ini di kardusnya udah tertera udah 2x speed USB power terus AC optional power oke dari kemasannya seperti ini dan disini ada barcode nya gue bacain dulu ya ini tuh namanya kipas angin USB tower ultra quiet ya untuk seri kode YK 1208 warna hitam kita coba buka aja daripada penasaran ya ini untuk dimensi kardusnya cukup lumayan juga ya mungkin kalau kirim-kirim juga lumayan dan ini harganya itu kisaran 50 ribuan ya 60-an 50-an 60 banyak sekali di online store jadi buat paket kepengemasan dia itu panjangnya ada di 35 cm cukup lumayan sekali buat packingnya oh iya disini ada tertera kayak gini ya kipas dia bisa memakai power dari laptop maupun komputer terus bisa juga pakai adaptor ya oke cukup menarik daripada penasaran kita buka aja kita buka guys oh sorry ini dikeluarin dulu ada buletanya kayak gini iya kosong ya oke jadi dalam isi kemasan dia itu seperti ini kipasnya ini semacam mekanismenya itu bukan kipas yang geleng-geleng melainkan dia itu kipasnya dia kayak turbin memutar jadi logikanya dia punya ada di bawah sini ya terus di atasnya tuh dia ada semacam laker tapi entah laker asli besi atau apa saya kurang tahu karena belum saya bongkar ya dan jadi interface nya kayak gini dia masuknya di typhoon seri yk 1208 terus di bagian bawahnya ada opsi kecepatan ini kalau posisi tengah kayak gini dia mati terus kalau posisi bawah dia low kalau posisi paling tinggi dia itu berhempas kenceng kita coba aja ya ini ada stickernya juga bagian bawah biar nanti kalau ditaruh-taruh dia nggak sulit ya kayak gini kita pasang aja ini rencananya mau gua pakai sendiri sih lumayan juga kalau pas ada di ruangan saat siang hari itu lumayan panas juga ya kita pasang busanya kayak gini dan posisi stand kayak gini ya teman-teman kayak gini sorry ya mungkin agak gelap karena malam hari oke oke kita lanjut buka ini udah termasuk sama kabelnya kayak gini oh dia itu modelnya jack kayak gini ya apakah ada lubang di belakang oh ternyata disini guys lubangnya guys oke jadi dia pakai daya 5V DC ya seperti ini kita coba tancapkan aja terus kita coba nyalakan pakai USB hub ini satu power supply yang berdiri sendiri pakai adaptor ya dia pakai adaptor ini jadi logikanya kalau aku pakai sorry aku pakai ini langsung ke sini tuh bisa tapi karena aku pakai tapi karena aku mau pakai hubnya biar bisa banyak fungsi kita coba colokin aja terus kita nyalakan kita coba geser switchnya kebawah nah kayak gini ya dia empasannya ke sini ya kalau yang bagian belakang sini dia nyedot yang bagian sini dia mengempas gua deketin midnya aja ini posisi masih low ya kalau gini soalnya ya ya kira-kira teman bisa menengar ya buat desisan dari angin dan ini tuh lumayan sih kalau buat silir-siliran di ruangan tuh lumayan kita coba naikkan ke high ya nah dia kalau hack seperti ini kita coba deketkan lagi midnya kita coba taruh nah gini ya kita coba kita coba pindah ke adaptor yang lebih tinggi speknya misal kita pakai adaptor yang dia itu bisa sampai 2,1 ya oke kita coba tancepin terus kita nyalakan apakah pengaruh sama juga ya mungkin memang dia itu speknya itu memang maksimalnya seperti ini dalam posisi low kemudian kita geser paling atas high oh ternyata pengaruh juga teman-teman dari ampere nya ini aku pakai ampere yang 2,1 ternyata dia lumayan itu ya lumayan yang kencang juga nah sebentar aku cari korek dulu nanti buat perbandingan kira-kira ampasannya itu kayak apa oke kita coba lihat pergerakan dari anginnya ini aku ada korek kita coba nyalakan dulu nah lumayan ya ini koreknya bisa sampai mati nah lumayan ya hehehe harga 50-60 ribuan di online store bisa dapat kayak gini dan dia bisa berdiri pakai daya 5 volt jadi saat teman-teman lagi briefing santai terus ini bisa menjadikan alternatif oke mantap sekali buat tower fan USB 2x speed dengan 1 daya AC opsional nah ini dimensinya dia itu 60 mili terus tingginya dia 330 mili untuk lebarnya yang kaki dia itu 105 mili kurang lebih 10 cm ya jadi konflik kayak gitu untuk reviewnya USB tower fan semoga bisa menginspirasi teman-teman sebelum berbelanja dan jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis terimakasih dari saya ya teh klana mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih